Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Dan kita lanjut cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan semua orang yang pada saat ini membahas asal-usul dari garah-garis keturunan King Lin. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar bahwa klan monster pada saat ini benar-benar mencari keberadaan King Lin. Xiaoyan yang baru saja bereaksi pada saat ini dengan cepat mengangguk setuju dengan perkataan King Haoran. Namun pada saat ini suasana di hati Xiaoyan masih sangat rumit. Ia pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menoleh ke arah King Lin. Dewi dari rasnya sendiri umumnya adalah orang yang paling suci dan murni. Selain itu sosok Dewi ini adalah wanita dari tuan dan saudara laki-lakinya sendiri yakni Xiaoyan. Hal inilah yang membuat Xiaoyan pada saat ini tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Xiaoyan pun bergumam memang mengingat pentingnya orang suci bagi klan monster. Hal itu sangat mungkin ketika mereka melakukan pergerakan. Mendengar gumaman ini Xiaoyan pun bertanya apakah mungkin klan monster merasakan kembalinya orang suci itu. Menanggapi hal itu King Haoran pun mengerutkan keninya tanpa daya. Ia pun lanjut menjelaskan bahwa orang suci dari klan monster memiliki kekuatan misterius untuk meningkatkan garis keturunan klan monster. Dengan begitu maka tidak mengherankan jika klan monster dapat merasakannya. Mengikuti permasalahan ini jadi bagaimana rencana Xiaoyan untuk menghadapi kembalinya orang suci ini. Xiaoyan pun menggosok tangannya dengan gelisah dan berkata bahwa permasalahan ini benar-benar rumit. Xiaoyan harus meminta pendapat King Lin terlebih lagi ia adalah orang suci dari klan monster yang menjadi sumber permasalahan ini. King Haoran pun mengangguk dan berkata apa yang dikatakan oleh saudara Xiaoyan memang benar. Setelah itu King Haoran pun menoleh ke arah King Lin diikuti dengan semua orang. Pada saat ini King Lin duduk terdiam dengan tubuh yang sedikit kaku. Meskipun Xiaoyan dan Zhan Lao telah memperkenalkan King Lin beberapa hal khusus mengenai identitas orang suci klan monster di pagoda. Namun ia memiliki konsep yang masih agak kabur di dalam hatinya. Tetapi ketika King Lin mendengar bahwa ras monster tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatannya demi menemukan King Lin. Pada saat ini King Lin benar-benar tercengang dan tidak menyangka bahwa ia begitu penting bagi klan monster. King Lin pada saat ini benar-benar seperti seolah-olah sedang bermimpi dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Semua orang pada saat ini menatapkan King Lin untuk membuat sebuah keputusan. Keputusan ini sangat penting sehingga dapat mempengaruhi masa depan dari klan monster. King Lin yang merupakan seorang gadis muda di benua Doki pada saat ini benar-benar menjadi orang suci dari ras monster. Ia pada saat ini merupakan sosok yang dikagumi oleh semua orang di benua Dodi. Kontras yang sangat besar ini membuat King Lin tidak dapat beradaptasi dengan identitasnya sendiri. Memikirkan hal ini King Lin benar-benar bingung mengenai apa yang harus ia putuskan. Akhirnya ia pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan untuk meminta bantuan. Xiaoyan sepenuhnya memahami suasana hati King Lin tetapi bagaimana Xiaoyan dapat membuat keputusan untuk King Lin. Xiaoyan menyadari bahwa hanya King Lin yang bisa membuat keputusan sendiri di dalam hatinya. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya dengan senyum masam dan mendorong King Lin dengan matanya untuk menunjukkan keberanian dan membuat pilihan. Bagaimana mungkin King Lin tidak mengerti maksud dari Xiaoyan ini? King Lin pun terjerembab kembali ke dalam pemikirannya dan bergumam mungkinkah ini takdir King Lin yang tidak bisa diubah. King Lin pun terus berpikir mengenai ras monster dari cerita yang baru saja ia dengar. King Lin pun cemberut hingga akhirnya ia segera mengangkat kelapanya dan bertanya dengan menyedihkan. King Lin bertanya jika ia kembali ke klan monster apakah ia masih dapat melihat kakak Xiaoyan? Mendengar hal itu King Haoran pun membuka mulutnya untuk menjelaskan bahwa sebagai orang suci dari ras monster secara alami tidak akan memiliki terlalu banyak batasan. Terlebih lagi King Lin adalah orang suci yang memiliki kebebasan. Namun setelah King Lin kembali ke kran monster, King Lin harus terlebih dahulu pergi ke kuwil ras monster. King Lin harus menerima warisan sejati dari orang suci dari ras monster. King Haoran tidak tahu berapa lama proses tersebut dan mungkin memakan waktu puluhan tahun. Atau bahkan proses ini akan memakan waktu seratus tahun bahkan bisa lebih lama. Hal itu semua akan tergantung pada pemahaman King Lin di masa depan. Oleh karena itu selama periode waktu ini King Lin tidak akan dapat melihat Xiaoyan. Mendengar hal itu King Lin pun terkejut dan bertanya apakah sebegitu lama. King Lin berpikir jika ia tidak bisa melihat Xiaoyan selama seratus tahun atau bahkan lebih lama bagaimana mungkin King Lin bisa menerimanya. King Lin pun terdiam beberapa saat dan mulai mempertanyakan pertanyaan yang paling mengkhawatirkan di dalam hatinya. King Lin lanjut bertanya lalu kapan kah hubungan antara King Lin dengan kakak Xiaoyan disetujui. King Haoran pun menggelengkan kelapanya mengelah nafas dan berkata bahwa ini bahkan lebih sulit. King Haoran segera melihat ekspresi penuh harap di wajah Xiaoyan sebelum akhirnya merenung sejenak. Setelah beberapa saat ia pun segera berbicara bahwa status dari orang suci benar-benar terlalu mulia. Kecuali jika Xiaoyan telah dikenali oleh seluruh plan monster maka itu tidak akan terlalu menjadi bermasalahan. Jika tidak setelah hubungan mereka diketahui maka hal itu hanya akan membawa kematian bagi Xiaoyan. Dengan kekuatan ras monster Xiaoyan pada saat ini masih jauh dari mampu bersaing dengan mereka. Kata-kata dari King Haoran ini membuat suasana di seluruh aula pada saat ini menjadi suram. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan matanya terbakar amarah. Sementara itu pada saat ini King Lin benar-benar sangat lugas dan tanpa ragu ketika King Lin mulai berbicara. King Lin berkata agar jangan memikirkan hal ini karena King Lin tidak ingin menjadi orang suci ras monster. King Lin hanya ingin bersama kakak Xiaoyan selamanya dan tidak peduli mengenai hal itu. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh King Lin. Mampu meninggalkan status terhormatnya sebagai orang suci dari ras monster hanya demi hubungannya dengan Xiaoyan. Keputusan King Lin ini benar-benar telah memenangkan rasa hormat di hati semua orang yang hadir di aula. Sementara itu mendengar keputusan dari King Lin, King Mu'er pun pada saat ini tersipu karena kegembiraan. Akhirnya ia segera membuka mulutnya untuk menghibur King Lin. Ia berkata bahwa King Mu'er mendukung saudari King Lin. Saudari King Lin tetap disini dan biarkan klan monster melakukan lamunan mereka. Mendengar keputusan King Lin dan dukungan dari King Mu'er serta semua orang yang bahagia. Xiaoyan pada saat ini adalah orang yang benar-benar merasakan kebingungan atas hal ini. Bahkan Nan Erming yang selalu acu-ta'acu pada saat ini segera memulai membuka mulutnya. Ia berkata selama King Lin tidak menyesalinya, mereka akan melindungi King Lin apapun yang terjadi. Bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan dari keluarga Xiaoyan untuk menutupi keberadaan King Lin, ia percaya Tuan Muda Xiaoyan akan setuju. Setelah mengucapkan perkataan ini, ia pun segera berdiri diikuti dengan yang lainnya. Mereka memperlihatkan ekspresi membunuh di kelapa mereka sebagai dukungan kepada King Lin. Mata King Haoran pada saat ini sedikit rumit dan ia juga segera berdiri dan mulai berbicara dengan suara yang dalam. King Haoran berkata bahwa King Lin benar-benar tidak lepas dengan saudara Xiaoyan. Tetapi hal-hal yang pada saat ini terjadi tidak sesederhana yang ia bayangkan. Selain itu seperti yang ia katakan sebelumnya bahwa selama orang suci itu muncul, klan monster pasti akan memiliki cara untuk merasakannya. Dengan pencarian besar-besaran dari ras monster ini, jangkauannya akan menjadi semakin kecil. Dengan begitu berarti keberadaan dari King Lin juga akan sangat sulit untuk disembunyikan. Sementara itu klan monster belum mengungkapkan alasan mereka mengirim sejumlah besar orang. Dengan begitu kaisar iblis dan umat manusia masih bisa menghentikan pergerakan mereka. Namun jika kebuntuan terus berlanjut dan kaisar monster memberitahu alasannya secara diam-diam, bahkan ia pada saat itu tidak akan bisa memblokir mereka. Oleh karena itu pada saat ini hanya permasalahan waktu sebelum akhirnya King Lin bisa ditemukan mereka. Menanggapi hal itu King Lin pun segera bertanya apakah tidak ada jalan lain. Ia berpikir sepertinya dengan kemampuan klan iblis seharusnya pasti ada jalan lain. King Lin menatap ke arah King Haoran dengan penuh harap di matanya. Menanggapi hal itu King Haoran pun menganggat kelapanya dan membuka matanya yang sedikit tertutup. Ia berkata bahwa metode rahasia dari setiap ras berbeda. Bahkan kaisar tidak akan memiliki cara yang lebih baik kecuali King Lin tetap berada di ruang sebelum ia menerobos. Dengan begitu mungkin keberadaan dari King Lin tidak akan dapat ditemukan. Hanya saja pada saat ini sebagai orang suci dari sebuah klan bagaimana King Lin bisa melepaskan seluruh klan monster. Mereka semua adalah orang-orang King Lin dan kebangkitan dari garis keturunan monster adalah sejarah yang tak terhindarkan dari King Lin. Apakah King Lin benar-benar akan bahagia jika ia bersarang di ruang itu terus menerus? Apakah King Lin benar-benar tidak merasa bersalah terhadap ras monster? King Haoran percaya bahwa Xiaoyan juga tidak ingin melihat King Lin seperti ini. Mendengar hal itu King Lin pada saat ini berubah dari kelembutan sebelumnya menjadi keras kepala. King Lin berkata bahwa ia tidak peduli. Selama King Lin bersama kakak Xiaoyan semuanya akan sepadan bahkan jika itu berakhir dengan sebuah depresi. Sementara itu Xiaoyan yang mendengar kata-kata King Haoran pada saat ini memang sedikit terkejut. Xiaoyan perlahan melonggarkan tinjunya dan berkata kepada King Lin agar tetap tenang. Apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran memang masuk akal. Xiaoyan berpikir bagaimana mungkin King Lin diizinkan untuk mengkhianati seluruh ras monster demi keinginannya sendiri. Jika Xiaoyan benar-benar melakukan hal ini, kualifikasi apa yang Xiaoyan miliki untuk layak mendapatkan cinta dari King Lin? Telapak tangan Xiaoyan dengan lembut menutupi tangan kecil King Lin dan Xiaoyan membuat keputusan di dalam hatinya. Xiaoyan berdiri perlahan dan suaranya begitu tenang sehingga terasa dingin ketika ia bertanya kepada King Haoran. Xiaoyan bertanya langkah apakah yang perlu dicapai Xiaoyan untuk membuat ras monster mengakui hubungannya dengan King Er. Setelah berpikir sejenak, King Haoran pun segera berbicara dengan sangat yakin. Jika Xiaoyan ingin diakui, sepertinya Xiaoyan harus bisa memimpin pasukan super kelas 1 yang telah mencapai puncak perhatian ribuan orang di benua Dodi. Atau mungkin cara lainnya dengan Xiaoyan yang berada di puncak seorang alkemis. Seketika ruangan menjadi semakin dingin dengan semua orang yang tercengang. Memilih salah satu hal dari kondisi di atas adalah persyaratan yang sangat sulit untuk dicapai. Terlebih lagi Xiaoyan hanyalah Dodi Bintang 4 dan seorang alkemis peringkat ke-6. Butuh waktu bertahun-tahun untuk dilewati dan membuat orang pada saat ini benar-benar sangat gemetar. Xiaoyan juga pada saat ini tercengang. Meskipun Xiaoyan tahu persyaratan ini pasti akan sulit namun Xiaoyan benar-benar tidak menyangka persyaratannya akan begitu sulit. Di antara semua pilihan di atas hanya kekuatan super kelas 1 yang masih memiliki harapan bagi Xiaoyan. Detak jantung Xiaoyan pun menjadi semakin cepat dan wajahnya pada saat ini seputih kertas. Xiaoyan pun segera bertanya dengan secerca harapan apakah itu kekuatan super. King Haoran pun akhirnya segera menjelaskan bahwa ras manusia, ras monster, aliansi bisnis, istana, pilkran, warcraft ini semua adalah pasukan super kelas 1. Setelah mengucapkan hal ini ekspresi di mata King Haoran benar-benar sangat pahit. Ia lanjut berkata bahwa ras iblisnya pada saat ini masih belum bersatu. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan ragu-ragu. Xiaoyan bertanya bagaimana menurut kakak King Haoran tentang kekuatan keluarga Xiaoyan akan meningkat. King Haoran pun menggosok alisnya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan. King Haoran pun menjelaskan begitu ratusan Dodi bintang 5 ini bangkit mereka pasti akan menjadi kekuatan kelas 1 di benua Dodi. Namun masih ada sedikit jarak dari kekuatan kelas super yang baru saja disebutkan. Kekuatan saudara Xiaoyan akan terus berkembang dan kekuatan dasarnya cukup. Tetapi kekuatan dari andalannya masih kurang. Jika Dodi bintang 7 dapat diproduksi dan puluhan dari ratusan bintang 5 Dodi dipromosikan menjadi bintang 6 Dodi. Itu sudah berada di tepi kekuatan super. Jika mereka memiliki Dodi bintang 8 maka itu pasti akan memenuhi standar. Kalimat terakhir dari King Haoran ini benar-benar membuat Xiaoyan panas. Sementara itu wajah King Lin pada saat ini benar-benar pucat. Hati Xiaoyan pada saat ini seperti sedang ditekan oleh raksasa dan Xiaoyan tidak bisa bernafas. Xiaoyan tertegun untuk waktu yang lama sebelum perlahan menenangkan dirinya sambil lemas di kursi. Xiaoyan tidak punya apa-apa untuk dikatakan dan satu-satunya harapan Xiaoyan yang sangat dekat pada saat ini berakhir dengan keputus asaan. Untuk pertama kalinya Xiaoyan menemukan bahwa pemikirannya tampak mengalami hubungan pendek. Fikiran Xiaoyan menjadi kosong dan ia benar-benar tidak dapat memikirkan apapun. Suasana di aula pun seketika berubah menjadi hening. Xiaoyan yang pada saat ini dalam kondisi rumit di hatinya pun akhirnya segera membuka mulutnya. Xiaoyan segera bertanya bukankah hubungan antara tuan muda Xiaoyan dan kaisar monster cukup bagus? Tidak bisakah mereka lebih fleksibel mengenai hal ini? Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini King Haoran pun segera menolak ide tersebut. King Haoran segera berkata meskipun Yao Huang memiliki hubungan baik dengan saudara Xiaoyan. Masalah orang suci ini benar-benar tidaklah sepele. Ia perlu menjelaskan kepada seluruh anggota dari rest monster. Dengan begitu pasti tidak akan mudah untuk meyakinkan Yao Huang. Aula pun kembali jatuh ke dalam keheningan dan kebuntuan atas permasalahan ini. Di tengah-tengah kebuntuan ini, Zeni pada saat ini tidak bisa tahan melihat penampilan Xiaoyan yang tertekan. Zeni pun segera berkata sebenarnya kekuatan aliansi bisnis hanya berada di tepi kekuatan superkelas satu. Mereka pada saat ini mengandalkan pengaruh supernya pada ekonomi di benua Dodi. Sementara itu saudara Xiaoyan sekarang memiliki tenaga kerja dan ekonomi. Dengan begitu bukan tidak mungkin untuk mencapai kekuatan superkelas satu tepat waktu. Menanggapi hal itu King Haoran sangat setuju dengan gagasan Zeni. King Haoran pun berkata bahwa kata-kata dari Zeni ini memang benar. Selama saudara Xiaoyan memiliki kepercayaan diri dan bakat, ia mungkin dapat mencapai bintang tujuh atau bahkan bintang delapan dalam ribuan tahun. Mendengar kata-kata dari King Haoran ini membuat Xiaoyan yang berada dalam kegelapan seperti terkena cahaya. Jantungnya yang hampir berhenti berdetak pada saat ini dihidupkan kembali. Namun dengan waktu ribuan tahun apakah King Lin harus menunggu Xiaoyan setiap hari? Xiaoyan pun tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah King Lin yang linglung. Menyadari arti tatapan dari Xiaoyan dan perkataan dari semua orang, King Lin pada saat ini menahan air mata sebelum akhirnya mulai berbicara. King Lin berkata bahwa ia tidak akan mempersulit kakak Xiaoyan dan King Lin bersedia untuk menunggu kakak Xiaoyan. Jangankan hanya ribuan tahun bahkan puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun King Lin tetap akan menunggu. Mendengar hal itu King Haoran pun mengangguk sebelum akhirnya menjelaskan bahwa waktu ribuan tahun sebenarnya tidak terlalu lama bagi Dodi. Kali ini hanya permasalahan waktu bagi mereka untuk berkumpul kembali. Oleh karena itu pada saat ini mereka tidak perlu terlalu sedih. Selain itu saudara Xiaoyan yang baru saja datang beberapa dekade pada saat ini sudah memiliki kemampuan yang luar binasa. Ia telah menghemat waktu puluhan ribu tahun dalam kultivasi. Oleh karena itu King Haoran percaya bahwa dengan bakat kultivasi saudara laki-laki Xiaoyan proses ini dapat dilakukan dengan sangat dipersingkat. Selain itu adik perempuan King Lin juga akan kembali ke klan monster untuk menerima warisan. Dengan begitu kekuatannya pasti akan sangat meningkat dan itu juga akan sangat membantu adik laki-laki Xiaoyan. Mendengar hal itu King Er pun pada saat ini menganggukkan kelapanya. Ia berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh semua orang memang benar. Mulai hari ini hingga di masa depan tidak akan ada yang bisa menghentikan King Lin untuk menjadi lebih kuat. Melihat King Lin yang pada saat ini telah membuat keputusan Xiaoyan pun segera mengeluarkan sumpah dengan kata-kata yang berani. Xiaoyan berkata kepada King Er agar ia percaya kepada Xiaoyan karena Xiaoyan pasti akan menikahi King Er lebih awal. Mendengar Xiaoyan yang tulus King Er pun menunjukkan senyum pengharapan kepada Xiaoyan. King Er pun segera pulih dan berkata bahwa King Er juga akan berlatih keras setelah kembali ke klan monster. King Er tidak akan pernah menahan kakak Xiaoyan dan akan menunggu waktu mereka bertemu kembali. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang menyadari keputusan dari King Lin pada saat ini merasa gembira. Ia pun mengelah nafas karena akhirnya orang suci dari ras monster telah kembali. Selain itu sebagai anggota dari ras monster dan bawahan Xiaoyan. Xiaoyan, Xiaoyan benar-benar sangat khawatir bahwa Xiaoyan akan mati-matian melawan klan monster. Xiaoyan adalah orang yang paling mengkhawatirkan keselamatan Xiaoyan di permasalahan sebelumnya. Akhirnya setelah semua permasalahan ini terpecahkan, King Haoran pun segera mulai membuka mulutnya. King Haoran berkata karena semua orang pada saat ini tidak keberatan, maka King Haoran akan mulai mengatur seseorang untuk memberitahu kaisar monster. Selain itu, King Haoran akan melebih-lebihkan bagaimana Xiaoyan menemukan orang suci itu dan membantu orang suci itu menerobos ke benua Dodi. Dengan begitu, maka kaisar iblis dapat mengingat bantuan dari saudara Xiaoyan dan ini akan lebih mudah untuk dibicarakan. Sementara itu, di sisi lain mengikuti perkataan dari King Haoran, King Lin pun meyakinkan Xiaoyan. King Lin segera berdiri dan berkata bahwa ia juga akan bekerja keras untuk mempercepat penerimaan warisan kuil suci. Ia akan berusaha untuk melihat kakak Xiaoyan lagi secepat mungkin. Mengikuti perubahan nafas King Lin yang bersemangat simbol berbentuk ular melintas di dahinya. Fluktuasi unik pada tubuhnya segera menyebar di aula dan kekuatan darah Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba beriak. Gelombang demi gelombang membasuhi setiap sel di tubuhnya. Xiaoyan merasakan doki yang telah lama tenang setelah dipromosikan menjadi bintang enam dodi mulai mengendur. Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiaoyan bertanya apakah ini adalah rahmat dari orang suci. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan doki bintang enam segera terpancar sepenuhnya. Adegan ini pun secara bertahap menarik perhatian Xiaoyan dan yang lainnya. Semua orang menelan seteguk air liur. Mereka bertanya-tanya apakah Xiaoyan akan berubah. Doki di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan secepat ini. Semua orang menyadari setelah mencapai bintang keenam akan sangat sulit untuk melakukan terobosan. Tetapi pada saat ini aura dari Xiaoyan mulai meroket ke langit. Bersamaan dengan semua orang yang terdiam pada saat ini King Lin juga terkejut. King Lin bergumam ternyata kekuatan darah ular suci di tubuhnya memiliki efek yang sangat kuat pada monster setelah diaktifkan. King Lin menghela nafas dan bertanya mengapa King Lin baru tahu sekarang. King Lin pada saat ini baru menyadari apa yang dikatakan oleh orang-orang sebelumnya. King Lin dapat merasakan bahwa hal itu benar-benar dapat memperkuat potensi darah ras monster. Namun tidak ada seorang pun yang memberitahunya bagaimana cara melakukan hal ini. Setelah King Lin melakukan hal ini King Lin pun menyadari ternyata untuk melakukannya benar-benar sangat sederhana. Pada saat ini simbol berbentuk ular berkedip dan ular roh menjaganya. Darah klan iblis dalam radius 300 meter akan mendapatkan rahmat dan ini adalah bakat unik dari orang suci ras monster. King Lin pun akhirnya menghala nafas ringan dan berkata karena sekarang King Lin telah mengetahuinya. Maka sebelum ia pergi ia akan membantu kakak Xiaoyan dan mengaktifkan potensi untuk Xiao Zhan. Dengan fikirannya yang berputar simbol yang berbentuk ular itu pun hampir tampak hidup. Meskipun tubuhnya tidak besar namun Xiao Zhan hampir kehabisan nafas karena tekanan yang meluas. Pada saat yang bersamaan 99 dan 81 roh ular segera keluar dari langit. Mereka berputar-putar di sekitar tubuh King Lin dan fluktuasi aneh terus mengalir ke tubuh Xiao Zhan. Pada saat ini semakin kuat kekuatan spiritual yang didorong oleh orang suci semakin baik efek dari peningkatan ini. King Lin berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Nah kekuatan yang tidak aktif dalam darah Xiao Zhan pada saat ini pun dengan cepat terbangun. Bersamaan dengan itu doki di dalam tubuh Xiao Zhan pun meningkat secara drastis. Ketika mendekati pertengahan bintang ke-6 aura Xiao Zhan pada saat ini perlahan berhenti naik dan mulai stabil. Meskipun semua orang dikejutkan oleh kecepatan promosi yang tidak normal ini mereka masih merasa sedikit menyesal. Sementara itu Xiao Zhan juga bergomam sangat disayangkan karena Xiao Zhan hampir menembus tahap pertengahan bintang 6 dodi. Namun Xiao Zhan segera menyadari sebenarnya peningkatan level pada saat ini tidaklah penting. Setelah proses dari King Lin ini darah Xiao Zhan akan menjadi sangat murni dan ia sangat dekat dengan darah leluhur kuno. Dengan begitu berarti pencapaian Xiao Zhan di masa depan akan beragam. Mendengar kata-kata garis keturunan leluhur kuno semua orang pada saat ini benar-benar terjengang. Itu adalah dodi yang pernah mencapai bintang 8. Selain itu kekuatan spiritual orang suci ini benar-benar dapat meningkatkan garis keturunan ras monster hingga mendekati puncaknya. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan. Dengan kekuatan yang menantang surga ini bukankah benua dodi akan segera berubah? Baik ras manusia maupun ras iblis tidak akan duduk diam menyaksikan klan monster tumbuh begitu kuat. Keberadaan King Lin ini jelas mengancam kelangsungan hidup dari kedua ras. Wajah King Haoran dan Zenny pun pada saat ini menjadi sedikit suram. Mereka pun berpikir apakah rencana sebelumnya untuk mengembalikan orang suci ini perlu diubah. Sementara itu pada saat ini King Lin tidak tahu apa yang difikirkan oleh King Haoran dan Zenny. Ia tersenyum lega karena ia akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk Xiaoyan. Energinya melambat dan perlahan menyatu dengan wajahnya yang menjadi pucat. Sepertinya memobilisasi energi spiritual telah menghabiskan banyak kekuatan King Lin. Xiaoyan pun buru-buru menangkap King Lin yang terkulai lemas ke dalam pangkuannya. Sementara itu melihat bahwa perawan suci ini telah meningkatkan garis keturunannya. Xiaoyan pun dengan cepat membungkukan badannya. Ia membungkukan tangannya dengan penuh rasa terima kasih dan wajahnya yang hangat dipenuhi kegembiraan. Xiaoyan berterima kasih atas kebaikan perawan suci dalam meningkatkan garis keturunan Xiaoyan. Menanggapi hal itu, King Lin pun segera berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu berterima kasih kepada King Lin. Ia telah menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksinya sebelumnya dan kemurnian garis keturunan yang Xiaoyan warisi sangatlah tinggi. Ia hanya membantu mengaktifkannya terlebih dahulu. Selain itu, kekuatan spiritual tidak maha kuasa dan itu hanya berfungsi untuk membangkitkan kekuatan garis keturunan. King Lin secara bertahap menguasai kekuatan suci klan monster dan menjadi lebih akrab dengan tingkat kontrol setelah mengaktifkan darah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Zenny merenung sejenak dan berkata konon proses ini didasarkan pada konsentrasi darah yang diwarisi oleh setiap orang untuk mengukur keberuntungan yang bisa diperoleh. Sekarang tampaknya rumor itu benar dan setiap anggota klan monster hanya bisa melakukan proses ini satu kali. Masalah ini benar-benar sangat penting bagi Zenny oleh karena itu ia harus bertanya dengan jelas. Zenny pun segera bertanya kepada King Lin apakah yang baru saja Zenny ungkapkan adalah benar. Menanggapi hal itu, King Lin pun berkata seharusnya setelah membangkitkan kekuatan darah untuk Xiaoyan barusan. Ia merasa bahwa kekuatan spiritual tidak memiliki respon kepadanya. Dengan begitu tidak ada kemungkinan untuk melakukan hal ini kedua kalinya. Kata-kata dari King Lin ini membuat King Haoran dan Zenny seketika benar-benar lega. Ras monster secara alami lebih rendah jika dibandingkan dengan ras manusia dan iblis mengenai kekuatan spiritual. Pada saat ini bahkan jika orang suci kembali fondasi kedua ras tidak akan bisa terguncang. Akhirnya setelah King Haoran membuka hatinya, ia pun melirik ke arah King Lin di samping. Ia berkata jika King Lin bukan orang suci dari klan monster. King Haoran sudah memiliki ide untuk menculik King Lin. Orang suci ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi klan monster. Jika mereka mengembalikan orang suci itu ke klan monster, mereka harus membunuh kaisar monster dengan kejam. Mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari orang itu dengan sia-sia. Semua orang menyadari bahwa King Haoran pada saat ini dalam suasana hati yang gembira. Semua orang pun berbincang-bincang sambil bercanda. Di hadapan King Lin, semua orang mulai merencanakan untuk mengambil keuntungan dari klan monster. Sementara itu Xiao Zhan dan King Lin yang pada saat ini merupakan orang-orang dari klan monster hanya bisa memandang tanpa daya. Mereka berdua pada saat ini pun hanya bisa tetap terdiam. Akhirnya setelah berdiskusi, mereka tidak menemukan apa yang dibutuhkan untuk Xiaoyan. King Haoran pun segera berpikir dengan keras hingga akhirnya ia pun menyadari sesuatu. King Haoran berkata bahwa Xiaoyan membutuhkan inti sihir tingkat tinggi. Itu adalah hal yang paling dibutuhkan Xiaoyan pada saat ini dan paling sulit untuk dicari. Dengan adanya inti sihir tingkat tinggi ini maka kemampuan Xiaoyan dalam proses penerobosan akan berjalan dengan cepat. Dengan inti sihir tingkat tinggi ini jarak dari klan Xiao untuk menjadi kekuatan super dapat dipersingkat. Dengan begitu hati King Lin sebagai orang suci juga pada saat ini tidak akan menjadi terlalu khawatir. Semakin cepat Xiaoyan menjadi kuat semakin cepat King Lin akan bertemu dengan Xiaoyan. Mendengar hal ini King Lin yang semula terdiam seketika wajahnya langsung memerah. Lubuk hatinya pada saat ini terasa manis dan kekhawatiran sekecil apapun pada saat ini telah memudar. King Lin benar-benar senang karena tujuan King Lin adalah untuk bisa bersama dengan kekasihnya secepat mungkin. Di sisi lain wajah Xiaoyan pun sedikit bersemangat dan ia langsung membayangkan bisa maju dengan cepat. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata bahwa ide tersebut memang sangat bagus. Jika begitu permasalahannya mari mereka meminta inti sihir tingkat tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya.